Intro Umat Islam di seluruh penjuru dunia tengah bersuka cita dan berlomba-lomba untuk mencari pahala Limpahan berkah dan kebaikan senantiasa mengikuti di setiap langkah untuk beribadah kepada Allah SWT Selain puasa wajib, umat Islam juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah di malam hari atau sholat terawih Pada malam kelima, Allah memberikan pahala bagi yang terawih Sebagaimana pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa Masjidil Haram memiliki keistimewaan bahwa sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan 100 ribu dibandingkan sholat di Masjid lain Sementara di Masjid Nabawi, seribu keutamaannya dibandingkan sholat di Masjid lain Sedangkan sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 dibandingkan selain di Masjid lain Semoga kita senantiasa tetap dikaruniai kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!